Berisik, bercanda isinya musik, pake Zetian Padi Apa jenis itu ya? Sobat Bukan Semua tak sama Sesuatu yang indah Sesuatu yang terindah Putri iklan Itu SD12 Itu SD12 Sesuatu yang indah Sesuatu yang indah Itu dia tadi melodi dari sesuatu yang indah Karena kita memang kalau di awal Kita udah janji untuk bikin melodi gitar pake mulut Terus ditebak Gak usah Selama 100 episode Sampai episode 600 Kayaknya gak hafal Melodi lagu sampe 100 dah Ya makanya terus nyari Tapi sebenernya kan kalau ada bintang tamu suka gak enak Gak enak, malu Tapi karena gini Kalau yang gini kita gak malu Karena bintang tamunya di gen Yeay Rakel na Babagen Mood Mood apa Mood? Mood Mood M-O-T Mood Suasana Babagen dia bukan di Mood Bukan M-O-T Babagen Mood Nah ntar penontonnya gitu Lo bayangin 10 ribu penonton Gimana? Monyong semua Gwoncol banget Kok ngoncol? Kok lo mau jorok sih? Emang ngoncol jorok Nggak, tapi betul Lo manggung di Pesakpora Bisa 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 10 ribu penonton M-O-T Babagen Mood Gitu Aneh banget 10 ribu orang Ini dua orang doang nih Dikali 5 ribu Bati Gimana? Gak mau Ya aneh lah Apa aja kan Ya kan orang mah tepuk tangan aja udah cukup dah Maksudnya Eh gapapa Ditambah tepuk tangan Gitu jadinya Nih lo tau gak Lo tau Ronaldo Cristiano Ronaldo Tau Dia kan Kalau ngegolein jadi ini banget tuh Asiu Satu bayang satu stadion tuh Ya kan kemarin pemain Indonesia ada yang ngikutin gitu kan Siapa tuh Ada si Marcelinho Bukan Bukan si Backnya backnya Bukan Rifkirido 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 Bukan si Satu stadion Bayangin tuh kalo Satu stadion Coba bayangin Moodnya hancur banget Misalnya Babagian mood gitu Kan kita mau Langsung main intro atau apa gitu Gaguh langsungnya Ganggu gak sih menurut abang gitu Enggak 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 Coba gue pikirin kali ya Asik Coba gue pikirin dulu Jadi nanti Babagian mood punya tagline gitu Jadi tiap kemana-mana pasti gitu Bahkan sebelum lu suruh Mereka udah gitu duluan Seru loh Gen Iya Satu trans tujuh Enggak pasti ganggu itu Enggak Weh Bang Rigen Gue tampol ya Enggak Coba ganggu itu Kan gini Lu tuh kan udah-udah Udah identik Gen Gen Lu udah identik dengan Bang Rigen marah-marah dong Gitu Iya kan Ini Barongsai Barongsai Udah-udah Udah lewat masanya Nah sekarang Lu ada Bapak Gen mood Ada karya Ada karya lainnya Ada lagi tagline Bapak Gen Gitu Tiap ketemu orang di mall Kalo gak usah pas lu Pas lu manggung kan MC juga kan Iya bisa Bapak Gen mood Ampe lu dateng tuh Ampe lu masuk Berbusa Kiri kanan bibir orang Berbusa nih Ada bui-bui putih gitu tuh Kan lama Kita kan masuk nih Makan ada yang main intro dulu Ya ini kita biarin aja Rigen Untuk mikirin dulu Iya bener Karena Enggak bang Mungkin lu takut Mungkin lu takut Ini kita minta bayaran Enggak Ambil aja Kita iklan Kita gak ambil royati Enggak 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 ada kepikiran Gue bayar juga Enggak Enggak ada kepikiran Buat masalah bayar Cuman masalahnya nih Gue tuh kayak ngebayangin nih Kan pertama Enggak semua orang tau Kita gitu Bapak Gen mood gitu Atau misalnya Gue lagi di mall Orang tau gue Bapak Gen mood gitu Ada orang nih Tiba-tiba nih Bang Rigen Dari jauh nih dia panggil Terus Kan ada warga mall lain Nih Ngapa itu orang Ya orang itu Bukan lu Bukan lu Ya gue kan Gue yang digituin Gue juga ngeras Anjir Udah udah jangan lu digituin Gue kan belakanganan-anahan dia Ya kan lu tinggal bales Gen Gitu lagi Lu bales Lu balesnya gini Lu sedot Iya lu sedot Tapi pokoknya ini Rigen akhirnya datang ke Berisi Bercanda Isinya musik Pakai Z ya Dimana ini kita Adalah podcast musik Gen Betul Gue tau ini podcast musik Makanya kemarin Episode Tora Iya Tora sebiop Episode Tora Rigen langsung Mau dong diundang Apa Bebagian Bebagian Jadi Rigen sebagai Bukan sebagai Jeles nih Bukan Bukan sebagai Main hakim Bukan Bukan sebagai stand up comedian Bukan Sebagai musisi Sebagai musisi Bukan sebagai opener panji Bukan 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 ya Bukan sebagai pemain film Bukan 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 sebagai badut Bukan Bukan sebagai Sulap Bukan sebagai Pastatep Bukan Mas udah Udah mulai banyak Mas Mas Gingsul Bukan sebagai Gingsul Bukan sebagai Udah Benda itu Udah Udah mulai aneh Udah mulai jauh Ke sana-sananya Awal masih oke Pemain film gitu Profesi-profesi Kenapa ada benda Bukan sebagai Gingsul Kalau orang yang punya Gingsul Oke tuh Gak apa-apa Tapi ini sebagainya Gingsulnya Sebagai Gingsulnya Jadi kan sesuatu yang Nongol Sesuatu yang nongol Ada di mulut kan Iya Di mulut Masa lupas ya Kelantaran kan dari mulut Jadi Rigen Kesini sebagai Musisi Ya Yang sudah mengeluarkan Sebuah karya Single 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 Nah tapi sebelumnya kita ngeluh Bahwa Gen Moods itu sebenernya apa sih Apakah band Atau lu soloist Ya bener Atau apa nih Sebenernya band Jadi band sih sekarang bang Oh berarti ini band lu Band gua Berarti ini harusnya ada Lang lain Personil yang lain Ada Cuman Cuman Kalau sendirian Cuman rame banget Ya emang band rame Kalau sendirian Soloist Gue delapan orang Oh Yang bener Kalau ini Delapan orang tuh apa aja gen Ada nih Kan gue Catering Catering bukan bagian band Muak 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 Apa Muak Cawang atas Cawang bawah Cawang timur Cawang kamu Tempat timur Gak jadi Cos Kalau itu Rute Cawang atas Cawang bawah Tempat timur Jadi rute Harusnya kan Kawang kamu Ben delapan orang Delapan orang bang Ini apa sih Apa temen lama Lu Gue ceritain dari awal ya Boleh Yaudah lu sendirian aja ya Kita coba Jangan Harus ada interaksi Oh ada Gue lu mau cerita aja Enggak dari awal deh Jadi awalnya tuh kan gue pengen bikin di Youtube Live season kayak Dangdut kan Rame tuh yang bikin koplo-koploan gitu Live season di Youtube Di Youtube Maaf ini Tayangnya Live juga atau Kalau ini enggak Tapi kita record Record gitu Di record studio Terus ntar di upload Di uploadnya untuk dimana ini sebenernya Di ada Youtube nya Namanya itu Baba Genmood Jadi Baba Genmood itu awalnya channel Youtube Niatnya tuh emang buat Kayak Gue mood gue lagi pengen ngapain gitu Nah gue upload disitu tuh Tadinya tuh Oh jadi gak cuma musik doang aslinya Aslinya gitu Sebenernya mikirnya Tadi kayak Gue kan Kayak gue suka motoran Pengen uploadnya disitu Gue suka game Gue uploadnya disitu Makanya namanya Baba Genmood Baba Genmood gitu Berarti bener moodnya mood itu Gue pake mood itu loh apa Modes M-O-D-S M-O-D-S Gitu Gak bukan ya Bukan Mood-Mood-Mood Beneran mood gitu Makanya pake S kan Karena tadinya niatnya mau banyak gitu Suasaan hati gue apaan aja nih Gitu Tadinya rencana gitu Iya 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 Nah pertama kali Pertama kali bikin Ah bikin ini anak Musik Musik Pertama tuh Ada sama Bagus namanya ada Netral Bukan bagus netral Dia makan netral Kapur bagus Bukan Kapur bagus juga Bagus ini Bagus yang di Jini Ojini Bagus sama Bagas Karena bagusnya udah gak bisa tuh Ganti kembarannya Bagas Iya iya Terus bikin itu Awal tuh sama adalah personil lain lagi tuh Tapi mereka tuh bukan anak reggae Tapi main musik doang Gitu Terus bikin Nah kayaknya kurang gitar nih Ajak kicuy waktu itu Oh kicuy Ajak kicuy Terus ngajak Yang awal itu temen dimana Itu kenalan aja Kenalan-kenalan gitu Oh kenalnya gara-gara ini Bang Dulu kan gue waktu Waktu mau nikah Nah itu Sempet ada dengerin satu lagu Nah itu dengerin Sama Indah tuh suka dengerin lagu itu Apa lagu apa Judulnya tuh Duh lupa lagi judulnya Pokoknya penyanyi tuh Bagus Bagas Bagus Bagus Baskara apa Bagus namanya Lupa gue Coba ya lu cari udah Bagus Ini Ben gak sehat banget nih Ben gak sehat banget Ini Ben Tapi dia temen Bennya sendiri Dia gak tau Duh Bagus Baskara itu Eh bukan ini Ini mah Oh iya ini-ini Pocket of Dream Nah Pocket of Dream tuh gue seneng denger lagu dia ini Coba-coba Ini temen Ben lu berarti sekarang Dulu Oh dulu Oh udah bukan lagi Udah bukan Gak usah dibuterin kayak gitu Pokoknya gue dengerin lagu dia Terus gue minta Main dong di nikahan gue gitu Terus dia main Oh yang main itu Dia Dia main di nikahan gue Terus abis itu Pas gue pengen bikin ini Gue cari personil Siapa ya anak-anak yang bisa bantu Ngiringin ya Hubungin dia lah gitu Dibantu dia sama temen-temennya Iya Ada tiga orang empat orang gitu Mainnya bagus gitu Cuman Ya ini ya memang mainnya bagus Iya cuman dia referensi musik reggenya tuh Gak terlalu banyak Oh dia bukan anak reggen Bukan anak reggen gitu Mainnya mah bener Maksudnya kalau ngulik bisa gitu Tapi Lu pengennya reggen Pengennya tiba-tiba gue Eh kita mainin new Mainin new Mainin new gitu Iya-iya Jadi dia pengennya sama nih Eh main lagunya Bob Marleyang ini Tau Tau gitu Akhirnya Terus ngajak Kicuy Pertama buat ngisi gitar doang Kicuy Terus abis itu Si Kicuy gue ngobrol sama Kicuy gitu Ada anak-anak reggen gak Yang lain yang bisa ini nih Nambelin gitu Terus diajak tuh temen-temennya tuh Abis itu yaudah deh Si Bagus gak lanjut tuh Karena gue juga gak enak Dia juga gawe sebenernya bang Oh dimana? Dia kerjanya Kalau gak salah Masih di MNC apa gitu Oh oke Bikin-bikin musik juga gitu Oke 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 Yaudah lah Kebetulan ketemu nih Sama anak-anak Temen-temennya Kicuy Nah ini temen-temennya Kicuy Anak reggen Banget Banget Anak reggen banget Rambutnya gimbal gitu Gak segitunya Oke Maksudnya ini kayak Kibos Bajunya ini Baju Jamaica Bukan Mukanya item Nama Facebook mereka ada Marley Di belakangnya Ada Marley Maksudnya rege banget lah Rege banget lah gitu Tatang Marley Yang gak cocok Gustav Marley Gustav Marley Saifudin Marley Gak cocok ya Gak cocok Ditempelin ke Marley Jadi gak enak Gak cocok ya Apa ya nama-nama yang cocok Buat Marley ya GG Marley Bagus 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 Ya itulah Pokoknya akhirnya Ini nih Keyboardisnya Itu keyboardisnya Gangsta Rasta Oke dong Iya makanya Terus basisnya Basisnya Gangsta Rasta Drumernya tuh Pemain Peron 1 Nama band Nama bandnya Oh bilang dong Iya kan sih bilang Peron 1 tuh nama band Nah terus Ada pemain ini Pemain orkest Apa ini tuh apa Jimbe Lihat aja Di video Ini apa Rampak Rampak Joget Gendang Iya gendang Gendang Jimbe Pokoknya Perkursi Alat pukulnya Perkursi Perkursi tuh dia Si Budi tuh anak Orkest lah Jadi emang udah biasa gitu Terus Sakso nya itu gue kenalan Ada sakso pon Ada kenalan dari home band Jadi waktu itu Kenny G Bukan Ini mah I Kenny Gak sampe Kenny 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 Jadi dia pemain sakso pon Dari Dari Waktu itu home band Jadi waktu itu gue Home band di TV Di TV Di iNews dulu gue ada Acara sama dokter kita Nah terus dia Waktu itu Lagi belum tag tuh Main ini dong Main lagu reggae dong Nah dia tuh jago gitu Gue inget tuh gue follow kan Bukan reggae Bukan reggae Hidup tanpa cinta Bukan reggae Itu bukan reggae Bisa itu Hidup Dikitin aja Cuman Hidup Hidup Bukan reggae Hidup Itu reggae bukan? Bukan Oh bukan Yang mana sih reggae itu Yang mana sih reggae itu Gue Nggak tapi gue reggae Gak terlalu kenal Reggae gue kenal Reggae terlalu kenal Reggae hazır whoang Ya itu Mirip lah kalau ngeliat orangnya yang satu jenis musik satu orang itulah pokoknya terus-terus sudah sih akhirnya si Kicuy bawa personil baru nih sorry ya kita ulang nih berarti gitarisnya ada Kicuy gitaris Kicuy keyboardis ada Raya Zaraup Gangsta Rasta Gangsta Rasta terus basisnya Gangsta Rasta bukan namanya ada bukan Marga benar-benar jadi Marga ya itu lagi Gangsta Rasta si Helmy itu Gangsta Rasta juga Gangsta Rasta terus terus drumernya itu Akbar Perot Satu Perot Satu terus kemana-mana Perot Satu iya kan kemana-mana rege kan oh Seblay Terus ini apa namanya Sakso 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 oleh namanya Homeband oleh Gunnar Sokjaer Homeband backing vokal tapi dia sebenarnya pelatih vokal jadi backing vokal gue pelatih vokal bang dia punya band punya ini punya gitu tapi dia mau diajak gitu pelatih vokal dimana? pelatih vokal dihancol dihancol diabri diabri abri gak perlu latihan vokal perlu serbu serbu nanti kalau ada yang panjang gak enak gue serbu yang lalu merdu juga gak enak serbu bagus jadi jatuh iya itu sama jadi berlapa berlapa dia tuh coaching vokal coach vokal coaching jadi dia beneran anak-anak banyak sih dia ngerjainnya juga gitu lo dilatih juga gak? lo sempat gue juga sempat diajarin pas tag kemarin lagu kedua kan baru take two nah dia tuh ngasih tau tuh ngajarin ngambilnya begini ngambilnya gini ya biar dapet nafasnya ini terus contohnya gimana? ada latihannya gak? iya latihannya coba kalau ngambilnya gini tuh maksudnya gimana? pake tangan gitu bukan pake tangan maksudnya nafasnya gitu pake ini pake jepitan nih ngambil pake ini pake ini jepitan yang tangan yang diginiin kret-kret kayak yang pakan di kintan kalau ngambil pake sumpit suka mas yang pake ngambil pake yang besi bukan ini suara iya kan gue gak tau gen tapi gue gak pernah latihan begini cuma ngambil suara pake paku pake paku pambilu iya kan gue pasang gak boleh gimana contohnya? dia misalnya kayak misalnya ada lagu yang lumayan panjang misalnya iniannya tuh nafasnya tuh nah itu dikasih tau ntar disini bisa nih ngambil sedikit nafasnya gitu misalnya oke oke ini kisah hidup orang yang hanya modal kocak nah misalnya gitu tuh nah itu bisa ngambil ini kisah hidup orang yang nah misalnya misalnya contohnya disitu bisa yangnya bisa nafas dulu ini kisah hidup orang yang jangan selalu tentara oh jangan selalu jeng 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 jangan gitu bisa habis lagi bukan gitu ya misalnya gitu lah tapi gimana tau tapi tidak gue lupa waktu itu pokoknya tapi diajarin tapi tidak berlaku untuk soal cinta soal nah itu nah itunya tuh diajarin tuh gini enaknya tuh ha gitu lah pokoknya lah diajarin lu enak lu di backing vokal lu ada vokal coaching juga iya makanya vokal coach jadinya lu bisa jadi gue cuman joget doang kadang kadang dia nge backup terus dia kayak suara dua ngerti tuh dia ngambil suara duanya oh gue suara dua gini berarti gue suara tiga gini nah ntar lu gini aja gen tetap disini gitu biar gue yang nanti nambelin disini-disini mana-mana gen tetap disini aja karena kita akan kembali lagi setelah pariwara udah jadul banget pariwara orang setelah gak ada yang tau pariwara oke itu jadi delapan dan delapan ini sudah fix atau gimana gen udah fix sih udah fix ini gak akan lu ganti-ganti lagi ya kayaknya gak akan lah maksudnya cuma kan gak tau nanti ini kan kita masih baru lah kalau ada perbedaan visi-misi kan biasa lah dalam berbe ada perpecahan dalam yang gak tau kan siapa tau nanti basisnya cabut diganti sama Thomas Ramadan ya bisa aja gitu kan kita gak ada yang tau ya enak banget ya Thomas Ramadan eh si berarti si babagian mutnya udah gak jadi di si akun youtube akun youtubenya masih ada ya tapi maksudnya udah udah fokusnya band aja iya udah jadinya band aja jadinya sekarang gitu terus gue tanya nih kita mau jadi awalnya tuh mereka justru yang ngajakin bikin band karena kalau gue kan niatnya emang cuman buat bikin ini bikin seneng-seneng lah terus mereka bikin aja ini mah kayaknya seru gitu dibikin band aja bikin seriusin kasih kicu segala ya boleh gitu terus nyari nama namanya tadi kan nyari nama-nama band gitu oh sempet kepikiran nama apa topik topik aja topik 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 nama orang Romy Romy nya gimana Romy nama orang gitu nama Denny Denny Ben kita panggil Denny ada Denny beneran bukan salah mas Ben Ben Denny Ben disangkain dipanggil di atas panggung di atas panggung ya saya namanya Denny enggak mas bukan mas saya nyari nama nama-nama Denny tadi aku sempet kepikiran kayak CRV dengan plat B6 pengumuman kayak pengumuman MC gitu apa aja yang udah nama Citi ini udah namanya apa aja ya pokoknya banyak lah kayak Good Time gitu-gitu kayak bahasa-bahasa Inggris Bang 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 Bukan nama Cemilan masa Goriorio nama band gue akhirnya Teh Oslo akhirnya sih Babagian Mood Babagian Mood udah samain aja Babagian Mood bagus itu ya maksudnya ya kita akan main ini mood-mood lu mau gimana gitu jadi mereka juga sepakat sama itu yaudah udah bagus itu bagus akhirnya jadinya itu Babagian Mood nah terus lu akhirnya ngeri satu single judulnya adalah Modal Kocak Modal Kocak ini yang nulis siapa nulis gue lirik dan notasi lagunya notasi lagu tuh jadi gue pertama iseng waktu itu lagi gue genjreng-genjreng gitu kan terus nah gitu-gitu terus gue bagus nih kayaknya enak nih gitu terus di kulik lah sama anak-anak musiknya lagi instrumennya gitu mereka langsung nerima tuh kayak apaan enggak mereka karena kan Babagian Mood 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 gue masa lu ya gak cocok yang anak Gangsa Rasta masa gak gini amat dari dari biasa main Gangsa Rasta Gangsa Rasta tapi mereka setuju waktu itu yang Peron 1 gue Bang Peron 1 tapi ini sih enggak mereka ngomong sih waktu itu bilang enak-enak gitu oke-oke bisa di kulik gitu cuman gue denger sih kata anak-anak pas mereka ngumpul gitu ini ngapain sih kita jadi si notasi dari awal lu baru dibareng-barengin orang semuanya juga bareng dan tapi kalau lirik apa segala macam lu ya liriknya gue semua tuh ya mungkin ada tambahan-tambahan kayak misalnya ini enaknya diisi apa gitu paling kayak 1-2 kata supaya nutupin rimanya tetap lainnya tetap jalan dari mereka ada juga dari mereka berarti ada workshopnya juga gak sama mereka sebelum nge-tag gitu kan ada sebelum nge-tag jadi kita ngumpul di bengkel gue itu di Bintaro bengkel SCBD bengkel motor iya di bengkel motor buat itu kan di atasnya ada tempat buat nongkrong lah nah pertama disitu tuh bikin-bikin workshop-workshop gitu habis itu baru tag di studio oke gitu terus kayaknya nyari referensi ini kira-kira kalau kayak gini musiknya nih ngikutin siapa ya gitu nah waktu itu ketemu tuh ada band reggae namanya bukan reggae sih dia ska gitu Catch a Fire namanya Catch? Catch a Fire Catch a Fire oke apa judul lagunya yang lo ikutin lupa pokoknya tapi jenis musiknya tuh sama kayak itu oh tapi lo suka sama band ini gak begitu dengerin sih tulisannya bukan Catch a Fire biasa dia Biasa tuh gimana K-A-T Catch a Fire kayaknya oh itu dari lagu-lagunya dia itu gak biasa tulisnya tulisnya biasa aja ini lah yang gak biasa kalau tadi kan maksudnya Catch a Fire itu liriknya YG Marlene nah dari lagu-lagunya dia gini lah diambil iniannya tapi lo tau gak sebelumnya gak tau dari mereka oh dari mereka oh ini jenisnya nih kayak reggenya Skanya Catch a Fire gitu-gitu berarti mereka juga cukup lumayan banyak ngasih mereka makanya ininya ya mereka paham banget ya paham banget dalam banget mereka lagu-lagu reggae gitu-gitu mereka lebih dalam dari gue sebenarnya mau gak ngobrol sama mereka aja gak usah gak usah pengennya sih gitu ya tapi kayaknya kayaknya lebih perlu sama lu sih iya cuman mereka aja gak gue suruh kan sebenarnya si Baba Gen Moods ini vibe-nya kayak gini lah jadi situ sebenarnya gak vibe untuk lagu yang modal kocak vibe-nya kayak gini jadi mungkin lagu yang lain bisa yang lain lagi nah kita yang kedua ini justru lebih nge-pop lagi oh kayak nah kayak kahitna katanya bukan kahitna reggae nge-pop tuh yopi dono itu pop doang gak ada reggenya itu maksudnya reggae nge-pop tuh kayak Diohau oh Diohau gitu-gitu dia kan nge-pop banget tuh masuk buat Bakesound FTV masuk gitu kan ngambilnya kayak gitu oke nah ini sebenarnya ini kan lu akhirnya memilih untuk emang dari awal oke gue mau band-nya reggae emang lu udah suka sama reggae tuh lama segitunya karena lingkungan sih sebenarnya kalau dulu tuh oh lu di Jamaika dulu bukan gue pikir di Bima di Bima gue juga gue udah kenal lama ya baru tau kalau lu gede di Jamaika di Bima di Bima cuman maksudnya lingkungannya temen-temennya suka reggae bukan artinya gue aja ke Jamaika salahin lu gede di Jamaika keren bener ya sama Bu Marley deket ya apa Kuba 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 gak reggae-rege banget Dominika gak bener lagi Hawaii Hawaii Honolulu Hawaii Hawaii Honolulu 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 Honogua-gua Honolulu Honogua-gua jadi lu umur berapa tuh mulai pokoknya terpapar apa SMA deh COVID COVID itu umur berapa pertanyaan gue dengerin dulu maaf ya gue kemurung kayaknya usia 29-30 sehat tapi habis itu ya habis itu ya cuman 2 minggu lah gue di isolasi waktu itu kalau yang si itu si terpapar reggae kapan? terpapar reggae kapan? itu SMA kalau gak salah SMA SMA tuh ya Allah Ken nanya Ken saya gak boleh gue nanya ya emang gak bukan kena reggae emang gak banyak gak banyak gak banyak apanya teman rumah yang kena COVID kalau waktu itu belum ada COVID iya maksudnya pas COVID pas COVID banyak gak teman rumah yang kena COVID katanya sih gak terlalu banyak karena mereka tuh kalau di daerah tuh ya lebih ke gak peduli gitu maksudnya kayak karena kan juga tempat swap gitu-gitu kan gak sebanyak kayak kita di Jakarta kan tapi ada yang kena COVID juga ada tapi suka reggae bokap gue kena COVID bokap gue gak begitu suka sama reggae dia dia sempet kena COVID gitu bokap gue ada juga sodara gue tuh yang kena COVID Surya tau gak? sodara gue sepupu itu dia juga kena COVID nah tapi disini kita gak mau ngomongin COVID kita mau ngomongin reggae yang bawa COVID siapa? orang ini Cina ini ya orang buah ke topik bawain COVID ke topik maksudnya bukan orang Cina iya orang orang Wuhan Indonesia orang Depok 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 kena ketemu si topik kena topik nih bukan topik tadi lo bilang topik bukan topik pembicaraan bukan topik nama orang bikin pusing kita mau nanya pusing kita yang bikin pusing Bima SMA itu banyak lah ada kanak tuh pokoknya nongkrong ngapain itu suka dengerinnya MP3-nya lagu-lagu reggae dulu gue bahkan Alphablondi SMP gue dulu Alphablondi Alphablondi itu cukup lumayan tua udah tua waktu itu kita pernah ngobrol sama siapa ya ada tuh dia juga ngasih tau Alphablondi SMP tuh dengerin tapi maksudnya mulai kayak ngulik demen karena dulu tuh SMP masih ada di playlist dulu kan kayak satu handphone tuh ada tujuh lagu lah gitu karena memorinya dikit jadi kalau udah bosan dihapus gak diisi lagi nah itu masih gabung ada Alphablondi ada Sistem Offdown gitu masih gabung-gabung nyampur lah gak reggae semua gak reggae semua tapi pas SMA tuh udah reggae banget tuh udah dengerinnya nah Gen sorry di Bima tuh deket sama pantai gak pantai makanya Bima tuh kan sebutannya Kota Tepian Air oh ya pantas tuh ada vibe-vive reggae tuh ada vibe-vive reggae baru denger gue ini juga sama nih karena emang masuk Kota Bima tuh dari awal masuk tuh udah air Tepian Air pantai lah pantai-pantai-pantai gitu makanya tuh deket tuh sama reggae-rege ya mungkin ya cocok ya cocok soalnya mungkin ya cocok ya gitu cocok untuk nongrong pinggir pantai iya gitu kan dan banyak juga ini yang faktanya nih banyak juga penyanyi-penyanyi Bima tuh vokalis-vokalis Bima itu pertama dia nyanyi di Lombok terus abis itu diajak ke Bali dan ada yang sampai ke Australia tau ini aneh iya 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 musisi iya musisi-musisinya bahkan gak ke Jakarta ya iya gak ke Jakarta langsung ke luar negeri tuh langsung ke luar negeri jarang kalau yang ke Jakarta malah tapi kan kalau terbang ke Jakarta dulu iya transit di Jakarta biasanya kan dari Lombok dari Bali nih Bali nah gak tau sih Bali kan juga internasional ada Australia ada tapi kalau yang ke Jakarta ada itu berapa sih tiket kan disana tergantung kalau yang dari Bali atau yang dari Jakarta kalau dari Bima gitu dari Bima ke Jakarta pesawat apa mas? pesawat yang kecil aja pesawat yang kecil berarti gak usah yang gede ya yang pakai kertas di gini hahaha gitu nah itu murah itu murah ya murah terbangnya itu pertanyaan kalau naik bus dari Bima ke gak ada bus gak ada bus cepet ya dari Bima ke Australia lagi naik bus cepet kali ya iya cepet cepet tau cuman gak ada kan ke belah pantai tapi ini bener ini lucu nih jadi dulu di Bima ada nama salah satu daerah namanya Kerunggu nah itu tuh pokoknya pinggir pantai tapi dia tuh disebelah apa ya pokoknya yang ke laut ke laut lepasnya Australia lah oke ke laut lepasnya itu karena posisi kita di bawah karena gak ada satu tempat itu nah itu dia bilang katanya gini kalau dari sono itu kita bisa bisa ngeliat lampu-lampu Australia seolah-olah dekat seolah-olah dekat seolah-olah dekat suara motor di piang kedengeran sumpah dulu becantan gitu menurut mereka itu menurut mereka gitu kayak Batam ke Singapura ya kayak Batam ke Singapura nah menurut mereka kan gue kayak kayaknya jauh udah bener nih walaupun iya nih kayaknya masih lebih dekat nih lu nih ke kota Bima aja gak keriakan yang masih satu pulang ini ke sono ada anak bocah bocah kampung gue itu dia bilang jadi dia orang sono terus tinggal di satu konflik dia bilang main-main ke Karumbu di Karumbu bisa ngeliat lampu-lampu Australia sampai kalau lagi ada GP kedengeran anjing kebanyakan kalau misalnya emang motor GP kedengeran ke tempat loh orang di Australia budek apa ya kencang amat motor-motor GP wang kencang banget makanya gue bilang aduh aneh banget ini oke ini kalau gitu misalnya gini kita tanya lagu reggae yang pertama kali lo kenal apa Alphablondi Alphablondi yang mana yang Marijuana wuih emang dari dulu lo emang suka ini enak lagu itu enak kayaknya gak ada di sini deh dia gak di kayaknya gak legal soalnya tuh di Youtube ada itu enak banget trek 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 ada gitu-gitunya oh tukang ini nasi goreng angklung kayak suara angklung gitu kayak tukang nasi goreng lewat trek 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 bang nasi satu oh cowok Alphablondi lah iya cowok bukan Alphab lah ya kan bukan masalah Alphabnya blondinya oh iya lo bukan Blondi 6 detik doang denger apaan oh iya kirain tapi kalau lo sukanya dari ini emang roots-nya kan dari situ iya roots-nya salah satu roots-nya Alphablondi baru Bob Marley baru iya jadi lu buat orang reggae awam kayak gue ya Bob Marley itu kayak pintu gerbang gitu betul tapi ternyata lu malah Alphablondi Alphablondi awalnya gue tuh terus gue denger-dengerin tuh lagu-lagunya lainnya itu dan emang cocok banget ada Jerusalem ada Kokodi Kokodi Jerusalem bukan Jerusalem bukan 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 karena Jerusalem tuh ini sama nadanya Salam Walaikum gitu dia oh iya waktu itu kita pernah puterin yang itu pernah ya pernah siapa ya sama Fikri kali kayaknya ya kayaknya ya itulah pertama denger dari dia terus baru tuh kenal yang Indonesia ada Stephen baru kenal sama gimana kenalan lah bukan denger lagunya bukan kenalan sama orangnya sama Almarhum Stephen dan Coco Natris terus banyak lah abis itu baru tuh Stephen yang wongso gue enggak udah Stephen wongso konten Stephen Gerard katanya Stephen Gerard Stephen Gerard bukan penyanyi reggae cow Stephen Chow Stephen Chow juga bukan penyanyi reggae eh tapi kalau lu lu kan udah suka juga reggae dari lama kalau di Indonesia tuh banyak gak sebenarnya secara skena ya sebenarnya banyak banget skena musisi reggae di Indonesia tuh banyak banget bang sebenarnya dan cukup lumayan ini gak ini kayak kayak biasa nih sebulan tuh pasti ada event reggae yang mungkin musisinya tuh kalau ini gak begitu terkenal kalau orang kayak gue gak tau iya kayak contoh ya Peron 1 tuh itu terkenal terus kemudian ada juga Ras Jiman gitu terkenal orang nama Ben nama Ben oh misalnya nama orang kayak tadi Ras Jiman kayak tadi dipanggil ya iya terus ada kalau Momonon mungkin umum ya masih banyak masih terkenal tapi itu gue baru tau juga Momonon iya karena waktu itu gue nge-MC acara gitu terus gue sempat tanya gini ini Momonon apaan namanya lucu ya Momononnya Ben Bang oh Ben gue mikir itu sama Momononnya apa ini kayak bunyi doang gitu ya ini apa ya kayak ini kayak apa main-mainan pertunjukan apa nih api kali gitu nah anjing pertunjukan api apa muter-muter maksudnya terus Dio How juga gue baru tau karena Egy karena Egy How Oh Hownya tuh dia oh dia dari Dio How gue baru tau banyak banget kayaknya kalau masalah banyak memang banyak pasti tapi secara perskenaan kan kita gak tau gue awam banget kan gue awam awam gitu soal perskena si Reggae gitu tapi di Indonesia skena Reggae tuh cukup kuat juga cukup kuat nah makanya kayak Toniki sekarang kan maksudnya kita jarang ya ngeliat dia perform mungkin adalah di acara ya kayak PRJ gitu mungkin ya sebenernya nih Toniki tuh dia lebih banyak manggungnya ke luar negeri oh gitu banyak tuh musisi-musisi Reggae di Disneyland di Disneyland at sea Disney at sea Disney at sea Disney ada setan Disney Disney ada setan di Woodstock cing Woodstock horrok dong dia rock dong Liverpool Stadion bola itu nonton kebetulan dia nyanyi aja ngerti itu pun di depan stadion ya itu lagi nonton aja gitu bang nyanyi bang langsung saya perform dia nyanyi setelah pelan bola nyanyi kebiar-kebiar disautin lagu lain jadi ya memang pasarnya tuh sebenernya gede di luar gede di luar reggae itu sama kalau ini ya elektronik juga ya iya betul dulu Guntan Electric lagi jaman-jaman betul kininya tuh di Jerman di Frankfurt dimana-mana gitu ada ini Keiko namanya dia itu dub DJ jadi dia tuh DJ dub dia performnya dia Asia Tenggara malahan iya 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 dia ini istrinya eh suaminya siapa sih Cia Cia Wardana oh kayak tau gue si Keiko itu dia lu gak nyangka kan kalau dia itu sebenernya musisi reggae yang dihormati di Indonesia dia tuh dub salah satu dub DJ dub yang terkenal banget se Asia Tenggara se Asia Tenggara kelasnya se Asia Tenggara dia tuh pulang pergi ke bukan perambor jemput hah elah ini cerita ya ini masih tebal ya ini gak ada siapa rumahnya di tebal lagi ngomongin luar negeri masa tebal cendet cendet emang banyak orang Arab tapi masih Indonesia Ciang Mai Ciang Mai Ciang Mai Ciang Mai dimana Vietnam Ciang Mai emang Vietnam iya iya kali lewat tebet kadang jadi kalau kayak gue deh gue cuma tau Steven di asal Rasta gue tau Toniki Almarhum Imanes Imanes terus ini Rasmu Hamad Rasmu Hamad gue paling familiar emang sama Steven dan Rasmu Hamad Rasmu Hamad itu dia sampe ke Jamaica buat recording lagunya oh jatuhnya jadi kayak band pop di Abbey Road iya gitu kan ada pokoknya makanya tuh Rasmu Hamad tuh juga salah satu yang di luar negeri tuh lumayan terkenal jadi sebenernya skena si Reggae Indonesia membanggakan ya sebenernya wah gila keren banget nah itulah sebenernya visi-visi gue disini untuk membawa Reggae Indonesia Reggae Indonesia ke Piala Dunia lawan Italia AFC dulu pengen pengisi tim itu Reggae Man semua Rasta Man semua Emilio Gangsta Rasta pada striker Toniki Keeper Toniki Keeper Kan Toniki Keeper ya kan Pas tuh Kinya Keeper Paknya Keeper ya gak pake K Rasmu Hamu Keeper pada gelandang kalau tadi nih kita jadi gue padahal maksud gue gue tuh udah lumayan kenal lama sama Keiko gue gak tau kalau dia ternyata segitu dia kan punya dua Instagram kan iya bener yang satu tuh yang emang buat kehidupan pribadinya buat jualan buat musisinya dim sum dim sum ready buat sum story sama pastel risol ready nah musiknya yang mana jualannya pastel risol sama dim sum sama suka musiknya gak gak ada gak gue baru gak tau yang beneran gen gue baru tau ternyata Keiko segitunya iya kalau secara muka secara muka dia kayak ini kayak demennya netral eno eno mirip mukanya mirip eno yela sky sound namanya ininya yela sky yela sky yela yela sky kayak penyewaan penyewaan langit penyewaan nyewa penyewaan nyewa nyewa lagi karena kan dia sebenernya bukan melodi yang yang ternyata 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 enjing ternyata 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 apa keyboardnya gak rusak gak rusak pukunya kepotek pake ini pake apa namanya ini apa namanya eh buku jari perbatasan jari amat bukan perbatasan ya perbatasan apa sih antara ruas jari ruas-ruas Oh gitu enggak pakai jari enggak begini dia gini tertanggung-tanggung-tanggung-tanggung ada aksi panggung coba bentar kapan-kapan deh lihat deh Iwanos namanya nama band-nya bukan dia nama personil nama orang dia tuh dulu pernah di Steven juga sekarang dia punya band sendiri namanya denamek oke nah itu juga dia nikah sama bule gitu-gitu emang kenapa main di Jerman main di Itali gitu nikah sama bule orang Jawa goblok orang Jawa bule orang Jawa bule bule-bule apa-apa nih jika mau bule kenapa lu pake nih kalau bule bukan-bukan udah ya kalian mau nambah nggak nggak udah lewat ke bahasa Inggrisnya misko mulut jadi bukan masalah nggak mau lewat bahasa di Inggrisnya ini deh Agent K ya Iya ini ya lah Sky Sound System ya sudah kan dicek kayak ini boleh sudah ini kita terima kasih yang berikan ngasih tahu ya karena kita lemah di reggae ya nggak tahu banyak karena band-band kita ataupun musisi-musisi reggae kita yang membanggakan apalagi tadi itu yang di luar negeri yang lagi terkenal nih kalau itu di luar negeri di Indonesia sekarang lagi terkenal rap of rap oh iya rap of rap tuh wah itu juga nah tapi mereka lagi naik banget nih naik banget cuman Pestapora mereka belum nih dia tuh satu ini nama The Pups oh bernama The Pups satu manajer satu drum jadi kadang dikerecokin satu drum rame-rame kalau eh kalau main di Pestapora beda panggung susah susah ganti-ganti ada yang simbal ada yang simbal doang nggak ada yang senar jadi ditanya doang lu perlunya apa aja ya gue paling simbal sama kick dah ya udah gue ngambil senar ya senar ya satu apa satu manajemen nah itu sama-sama tuh sama-sama rap eh sama-sama dub juga tuh oh dub ya coba rap of rap banyak musisi yang sekarang main dub juga tuh iya tapi kalau dub masih Bang Heru juga udah lama pernah bikin Heru ya Heruwa nah itu sama ini dia sama manajernya iya nama ininya tuh namoy namoy budaya bukan nama band-nya nama band-nya olah reggae bukan manjing dap apa segidok bukan ada lagi dulu ada gue punya kaosnya iya sama gue juga dubyut ah iya dubyut oh dubyut itu gue punya kaosnya dulu keren banget kaosnya gue pernah nggak tau tuh musiknya tapi gue dubyut iya dubyut ini rap of rap lu ya ini masuk di tiktok dijogetin sama Puji jadi banyak banget nah sekarang tuh yang lagi musim tuh dub nih yang lagunya tuh deep banget yang kalo didengerin sendiri tuh sages ini banget lah gitu oh terus sama tapi kalo jenis-jenisnya tuh emang dibikinnya suaranya menggema seperti itu nggak? dub tuh udah banyak kayak gitu nggak? iya agak banyak yang kayak gitu karena emang dia pengennya tuh kayak seakan-akan menggema 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 di udara seredak-seredak di semua TV swasta bila malam gelap tiada pembinsar asalkan lagu nggak pernah disiar menggoyangkan badan kapal pesiar kayak enak gitu ya kayak enak gitu ya kayak enak gitu ya ini aliran ini kayak gini enak tuh iya enak iya membangun semangat ya semangat itu iya bener sih penontonnya juga joget juga sama kan? iya 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 joget itu sama rusuhnya sama kok yang sama iya 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 kemarin dibakar itu parah banget itu iya nih wah itu parah banget itu si Asli kacau nih itu mereka itu beda vendor 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 beda jangan samakan kasihan itu videonya ini diambil ininya pager-pager diambil iya makanya dibikin konsep di rumah dibikin pager di rumah tiba-tiba depan rumah ada orang nonton misalkan ada event rumah doang ini bang dia bawa pager terus dia pasang pager di depan pagernya jadi pagernya dua pagernya dua dia makan jalan jadi jangan oke nah ini sekarang kita ngomongin tentang lagunya Regen Regen si aduh maaf ya apa lagi itu modal kocak modal kocak ini cerita tentang apa Gen? modal kocak tuh sebenernya ceritanya cerita hidup lo ya? bukan ya hidup lo juga sebenernya ceritanya tentang sebenernya umum nih kan kadang ada nih temen kita yang dia lucu nih tapi dia tuh ditongkrongan tuh paling asik lah gitu kayak gak ada dia nih gak seru gitu suka di chat gitu eh lu dimana sini lah nongkrong gitu bahkan dia gak patungan beli sesuatu gak masalah gitu yang penting dia ngelawak aja gitu yang penting dia bercanda aja gitu kan eh tapi sebenernya kayak sama cewe nih orang modal kocak tuh juga sebenernya sangat ditemani lah gitu sangat dibutuhkan sampe temen curhat segala macem tapi begitu ditembak ternyata gak mau gak mau gitu karena cuma dianggap asiknya buat temen doang iya nah itu sering terjadi nah itulah akhirnya gue bikin lagu itu modal kocak itu tapi lu mengalami itu gak? mengalami itu sempet dulu tapi sebelum waktu gue SMA lah kayaknya deh gitu maksudnya lu orang seneng ngajak lu tapi buat cewek tuh agak susah ternyata ya iya gue deketin cewek kayak cewek nih misalnya chat panjang gitu kita kan pede ya kalo misalkan chat panjang gitu kan ngobrol panjang gitu terus dia cuhat kayaknya dia suka nih gitu begitu ditembak kan langsung ngindar gak mau aku tuh cuma pengen jadi temen doang gitu seneng temenan sama yang sama yang lucu lucu tapi kalo pacaran nyari yang titik-titik gede biasanya sama kakinya kakinya panjang kakinya panjang soalnya kalo titik-titik gede doang kakinya pendek menyangkut oke ini kita kita biasanya kalo gini kita puterin lagunya kan tapi ini spesial spesial mau diputerin apa? cerah bang gue nyanyi juga gak apa-apa wah Riken membawa ini berarti personil band loh bukan? ini personil tapi cuman sebagian doang iya iya karena kan gak bisa semualah gitu jadi ini cuman gitar siapa aja tadi? ini keyboardist yang main keyboard Gangsa Rasta iya yang main drum sama yang main bass oh Gangsa Rasta dan Perron 1 iya disingkat jadi babagen moods gak disingkat bukan disingkat tau kan kita gak ngapain namanya namanya siapa gitu namanya Reza Reza yang mana nih? yang main gitar Reza main gitar orangnya kayak apa? gondrong lu contohin mukanya susah contohin mukanya oh gitu enak ya enak ya tau kan Reza yang main drum tapi main drum pad itu namanya Akbar Akbar mukanya gimana? itu Akbar itu Akbar itu Akbar Reza Akbar oke satu lagi Helmy 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 main apa? Helmy basis basis mukanya? iya oke gue inget pasti bersih pasti bersih Reza Akbar Helmy oke ini kita akan mendengarkan babagen moods babagen moods ya jadi kita kita mau agak permintaan setup dulu nih oh iya betul langsung aja ini dia oke oke kita udah ngeberesin setnya siap ya ini babagen moods babagen moods thank you thank you bro thank you bro tiba-tiba jadi bule dia ini bersama tiga tiga temannya dari tujuh orang sisanya ya betul Useng, Yayadang tiga dari tujuh empat orang gak ikut iya empat orang gak ikut ya personil ya siapa tadi lu? Useng, Dadang, Yayadang tadi kan udah dikasih tau mukanya iya Reza nah Reza Elmi Elmi Akbar mukanya tadi kan lagi tadi gua udah gambarin udah digambarin persis banget gambar mukanya kita jadi udah hafal mukanya tadi jadi udah tau kok pada mau sih bangun dari kini kan maksudnya lagunya juga gak oke-oke banget kayaknya ya oke ini model kocak ya model kocak ya model kocak lu menjadi musisi pertama yang main kayak gini enggak Bilal udah pernah enggak disini oh disini sebelumnya Bilal dibawah studio gede berarti gua bukan spesial dong lebih spesial Bilal ya berarti ya oke ini dia Babagen Moons model kecap ah salah modal kocap hahaha ya temen-temen sekarang kurang buat bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak justru itu belum masuk dia hahaha ini backing vokalnya siapa? guru vokal itu yang itu belum masuk di lagu kedua baru dia masuk jadi kan lagu ini nah terus waktu itu kita bikin jamming-jamming aja jadi itu acara gua bikin acara rege lah iya 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 nah waktu itu kita kayaknya gua butuh backing vokal nih buat ngisi lagu yang ini ajaklah dia terus bagus juga suara gua ya iya 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 gua ajak dia jadi ini ya eh lu nih iya iya kayaknya gua menjadikan vokalis dia hahaha lu nya kemana? marketing hahaha tapi tapi dia dan mereka lagi nyiapin single kedua ya kedua? iya betul dengan judulnya modol kocap hahaha salah 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 ini dia modol cicak hahaha salah bukan modol gocap kencing 2000 hahaha hahaha oke terima kasih ya sama-sama terima kasih Reza terima kasih akbar terima kasih Helmy ini sebenarnya ngapain kalian bantu hahaha band nya udah udah bagus udah bagus tapi sebagai temen gen gua mendoakan supaya ini gak cuman iseng-iseng aja ya betul amin amin jadi jalan rejeki lain-lain amin yang apa personilnya orang-orang hebat semua betul iya betul mudah-mudahan single berikutnya ada sampai album amin dan bisa mampung di dimana di ini ini dwp gak nyamung mereka semangat semangat kan itu kan itu kan yang penting pokoknya lancar terus amin 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 langsung juga bikin album nanti mampung di festival jejadan bangun boleh boleh Jojo kan berasep sambil nemenin orang makan cate asepnya gede banget modal kocak gitu Asepnya beda Yang minimal berasep Ada efeknya sama Dadah Pak Gita terima kasih ya semuanya Sampai ketemu lagi di Berizik Isinya musik Dadah